Wapres nilai sidang sengketa hasil pemilu minim gejolak di luar persidangan. Direkturat Jenderal Pajak mendata pertumbuhan jumlah wajib pajak pelapor SPT sebesar 4,92 persen. Tol Tanggerang Merak diskon 10 persen bagi pemudik yang berangkat lebih awal. Halo selamat siang pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Nabila Karisti dalam Kelas Nusantara Siang edisi Selasa 2 April. Tiga informasi terhangat dari dalam negeri telah kami siapkan untuk menemani jeda siang Anda. Pemirsa Wapres Ma'ruf Amin turut memberikan tanggapannya pada proses sidang sengketa hasil pemilu 2024. Wapres nilai meski diwarnai suasana panas dalam persidangan, namun tidak ada gejolak hebat di luar persidangan sebagaimana unjuk rasa tentang pemilu sebelumnya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan tanggapan mengenai proses sidang sengketa perselisihan hasil pemilu 2024 yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi. Dalam acara buka puasa bersama jajaran Sekretariat Wakil Presiden dan Awak Media di kediaman resminya di Jakarta, Senin 1 April, ia menyampaikan harapannya agar situasi pasca pemilu dapat terjaga dengan baik. Wapres juga berharap proses yang saat ini sedang berlangsung dapat berjalan sesuai dengan amanat konstitusi tanpa adanya perpecahan dalam masyarakat. Wapres juga menyampaikan pandangannya soal proses persidangan, di mana pada masa sidang sengketa kali ini tidak begitu banyak gejolak yang muncul di luar ruang sidang, terutama melalui kegiatan unjuk rasa. Tapi sekarang ini saya melihat panas di dalam persidangan, tapi tidak terjadi gejolak di luar persidangan. Itu satu hal yang menurut saya ada pemahaman yang lebih baik. Jadi memperlihalkan persoalan diselesaikan lewat aturan dan lewat konstitusi sesuai dengan aturan yang ada. Wakil Presiden menambahkan pelaksanaan pemilu harus bersih dari hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, dinamika politik yang terjadi akan menjadi catatan penting dalam sejarah bangsa. Dari Jakarta, Arya Sindhiara, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, Muwar Tagan. Hingga 31 Maret 2024, jumlah wajib pajak yang sudah melapor SPT 2023 mencapai hampir 12,7 juta orang. Direkturat Jenderal Pajak mengungkapkan jumlah tersebut meningkat 4,92 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Direkturat Jenderal Pajak DJP mengungkapkan jumlah wajib pajak yang lapor surat pemberitahuan tahunan SPT periode 2023 tumbuh 4,92 persen dari periode sebelumnya. Direktur Penyeluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan Dwi Astuti di Jakarta Senin 1 April mengatakan hingga 31 Maret 2024 pukul 11.50 waktu Indonesia Barat, jumlah wajib pajak yang sudah lapor SPT tahunan mencapai hampir 12,7 juta atau 65,88 persen dari total wajib pajak. Sedangkan jumlah wajib pajak yang lapor SPT tahun lalu sebanyak 12,1 juta. Ada pun sarana penyampaian SPT yang digunakan wajib pajak antara lain 10,9 juta melalui e-filing, 1,4 juta melalui e-form, 16 melalui e-SPT, dan sekitar 390 ribu melaporkan secara manual. Kedepan, DJP berharap semakin banyak masyarakat yang melaporkan pajak secara daring. Ya ini memang tantangan juga buat kami bahwa harapannya sih bisa nol semuanya ini gitu ya, tapi dalam hal ini kami juga masih memberikan ruang untuk masyarakat wajib pajak yang memang tidak bisa online. Pada kesempatan tersebut, Dwi juga mengungkapkan jumlah nomor induk kependudukan NIK yang saat ini telah dipadankan menjadi nomor pokok wajib pajak NPWP sudah mencapai 67,46 juta atau 91,7 persen. Ada pun implementasi penuh pemadanan NIK menjadi NPWP akan dilakukan pada Juli 2024. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Muhammad Ramdan, Kantor Berita Antara Mewartakan. Selanjutnya kami informasikan kepada masyarakat yang hendak melintasi jalan bebas hambatan tol Tangerang Merak. Ada diskon sebesar 10 persen bagi Anda yang melakukan perjalanan mudik lebih awal dengan jenis kendaraan golongan satu. Imbawan pemerintah untuk mudik lebih awal disambut oleh PT. Marga Mandala Sakti atau Astra Infra Tol Road Tangerang Merak sebagai sebuah upaya untuk menghindari kepadatan arus kendaraan saat musim mudik lebaran. Pengelola ruas jalan tol Tangerang Merak ini memberikan diskon tarif tol sebesar 10 persen bagi pengguna jasa jalan tol yang memilih perjalanan mudik lebaran lebih awal. Diskon tarif di jalur tol Tangerang Merak tersebut berlaku bagi pemudik dengan kendaraan penumpang golongan satu seperti sedan, pickup atau truk kecil dan bus. Kepala Departemen Manajemen CSR dan Humas Astra Infra Tol Road Tangerang Merak, Uswatun Hasana, pada Senin 1 April menjelaskan, pemberian diskon tarif tol berlangsung mulai 1 April pukul 00 WIB dan akan berakhir pada 2 April pukul 24 WIB. Diskon tarif tol sebesar 10 persen ini juga akan berlaku pada masa arus balik nanti, yakni di tanggal 17 April pukul 00 WIB hingga 18 April pukul 24 WIB. Diskon tarif ini diperuntukkan untuk pengguna jalan dengan kendaraan golongan satu dengan rute terjauh dari Cikwa sampai dengan Merak, itu kelas baliknya. Dan harapannya dengan diskon tarif ini kami memberikan apresiasi kepada pengguna jalan yang sudah meluangkan loku untuk mudik lebih awal atau kembali nanti menghindari arus puncak mudik. Selain memberikan diskon tarif, dalam mendukung kelancaran arus mudik, pihak pengelola tol Tangerang Merak juga menyiapkan sejumlah titik res area yang dapat dimanfaatkan pengguna jasa atau pemudik untuk beristirahat. Tersedia loket pengisian saldo uang elektronik dan penyebaran informasi melalui platform digital baik di media sosial, pantauan CCTV yang dapat diakses melalui website hingga media variable message sign yang terpasang di sepanjang jalan tol. Dari kota Cilegon, Banten, Susmi Atun Hayati, kantor berita antara mewartakan. Pemirsa itulah tadi 3 berita terhangat yang dapat kami sajikan untuk siang hari ini. Jangan lupa pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan kembali dengan 3 informasi baru lainnya. Anda juga dapat menyaksikan berita lainnya pada portal antaranyus.com, kanal Youtube antara TV Indonesia, dan sosial media kami. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!